100-100 Barudak di Kota Cimahi, Aup Dina Kegiatan Festival Literasi Baca. Lian Timaraca Buku Jengkomik, Yata Barudak Kebandungan, Mengpirang Informasi, Turpangawaru, Anumatak Ngirut. Menangkat mereka, pikirkan ngurangan risiko anugoreng ke Barudak, Palukar, Kecanduan, Gadget. Tegurang ti 500 Barudak, timimiti siswa hambalan SD, TK, Tepika, Pendidikan Usia Dini atau Wapaut, Aup Dina Festival Literasi Baca Anudipaju di Taman Kartini, Kota Cimahi. Eta kegiatan te ngirut sawatara kolot siswa pikir ngaupken Barudakna dina eto festival literasi. Lian tikolot jeng Barudak, Sababarha, Instansi Oge Sarumanget Naker ngadegen tenda pikir merek Pangawaru ke Barudak. Eta kegiatan anuditar atas ku komunitas Hayu Maca, Kota Cimahi Teh, dilakonan pikir ngurangan risiko anugoreng, Balukar, Kecanduan, Gadget. Kegiatan Maca Buku, Komik Itudai, Elmu Pangawaru Sejena, dipiharap bisa ngurangan waktu Barudak ke Nyo Gadget. Sokomo Upamaraman Maca Buku, Pangawar Ujung Informasi Anudit Cangkingku Barudak bakal nambahan. Dianti kegiatan Maca, dina eto festival te Barudak tembong galumbira naker di apingku kolot-kolotna, ngabandungan dongeng kito deipin tonan badut. Nyeta kagung bira interaksi hubungan kolot jeng Barudakna, anu bisa mau harapan positif sangkan Barudak hentek kacanduan gadget. Untuk mencari solusi bagaimana baiknya kalau anak itu yang memang sudah bisa lepas dari gadgetnya, tapi mudah-mudahan dengan adanya elip ini bisa membantu juga atau orang tuanya mengarahkan meskipun main HP dia masih bisa membaca. Tidak boleh ketergantungan dengan gadget saat ini, kita tetap harus bisa mengedepankan literasi, karena literasi bisa merupakan jendela dunia. Saku mahanu kabewaraken samemehna kacanduan gadget jeng aplikasi game Liana, ngabalukarken sawatara Barudak timang pirang ngawangkon dirawat di rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat. Mang pirang tarekah turtak ketak dilakonan kupamarentah kito deipin komunitas, pikin ngekolaken kagetan positif ke asup literasi Maca, sangkan Barudak bisa ngurangan waktu kernyarong gadget. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV